selamat menikmati tukang etika gak tahu mulai ke masjid tapi akhirnya suul khatimah wahsi yang mata ini kekasihnya nabi rupanya mata ini hamzah ditakdir khusnul khatimah ini kita gak pernah tahu nah kenapa kalau saya ngaji pedih mereka aku muji pengirahan, saya gak pernah mikir awaku penting awaku, penting muji pengirahan ngaji itu harinya kan muji pengirahan muji ilmunya, pengirannya sudah selesai itu aku itu ngaji itu aku itu mikir awaku dewi maka itu aku ngaji itu terjadi ngaji, aku ngaji muji pengirahan itu aku mikir awaku dewi makanya masyur itu, ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram yang satu berdoa terus nabi keluar dari rumah berdiri sempat ragu, saya kemana akhirnya nabi ngerti kan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembah dani tapi mereka belajar halal haram itu perintahnya Allah saya sebagai nabi akhirnya nabi gabung kelompok yang belajar halal haram karena belajar halal haram artinya ingin menghadapkan hukumnya Allah ta'ala tapi orang yang ingin ini mikir awaku dewi makanya termasuk ulama yang sekarang berdoa tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang kontribusi ini ngagamur rapati itu itu oh dasar murahan ya tapi tapi ya mulai rapati jadi kadang-kadang di bantai, lanjutkan mulai selain itu rapati ya tapi aku ngerti pengirahan bakal nyembah Dhani pengirahan ya paling setiap sidik cukup pengumul kalau termasuk orang yang tidak setuju kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini nabi kurang maksudnya gini loh sholawatan berlebihan redaksi sholawat tentang nabi itu kecil bukan sholawat jumlahnya tidak redaksi tentang nabi itu kecil sementara tentang keinginannya bah itu saya tidak suka saya suka sholawatan itu yang nyifati nabi banyak kemudian keinginannya kecil itu bagus seperti Ikhya seperti Ikhya Abdul Khasanah Zadili itu kalau berlebihan itu baris paling terakhir misalnya gini itu langsung sampai nyifati Allah itu 99 kemudian berkuras-kuras lagi terakhir berlebihan itu berlebihan aku kan tidak kamu ini menguji Allah Alhamdulillah alhamdulillah Allah tolong lari tolong helaman tapi pas muji pengiran Alhamdulillah 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 mana jari pengiran muji kekasih ku suwi diktungan kecangkeman saya itu tidak suka jenis itu harusnya sholawatnya itu yang panjang maksudnya nyifati nabi yang panjang baru mintanya sedikit itu bagus untuk akhlaq makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihibi bayam basitu fikol bih siru nuru ta'alu siru nuri ta'aluki bih wakubi wa yuktabu biha biina ayatillahi ta'ala fi hisbi jadi dia baca sholawat itu ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad dengan sholawat ini rohnya saya musalli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya rasulullah dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai rasulullah dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya makanya kan gak mau sholawat itu mau saya termasuk orang yang gak saya tapi ya tetap baik dibanggangku primbon ya saduk sholawatan tapi bahwa punya etika lah dengan rasulullah itu bahwa kalau dunggu nifati nabi yang banyak ya baru keinginan kan banyak itu sholawat yang seperti yang misalnya di kitabnya sholawat Muhammad ada umat sholaih ala shidina muhammad nuri kalameh ala yaitu bahwa nifati nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya kalau kamu kan gak nifati nabi basa basi mau sidik mana malah kadang orang sholaih ala muhammad kok ala muhammad nuri sayidin aja disoal berkudungannya panjang saya termasuk yang gak setiap karena itu menurut saya kurang-kurang etika makanya rasulullah itu kalau berdoa kalau danyi fatiha Allah coba tak beri satu contoh saja doanya nabi alhamdulillahi hamdai wafi ni'amah huwa yukafi'u masjidah ya Rabbana laka alhamdulillahi alhamdulillahi wafi'u masjidah alhamdulillahi wafi'u masjidah alhamdulillah saya terserah itu belum doanya itu belum doanya nah kamu kan gak alhamdulillah alhamdulillah saya ingin amin tapi amin barna, ya Allah barna, amin jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu, ya coba itu doa tadi yang saya sebut itu berapa kalimatnya apa? Alhamdulillah 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 wajikah adzim yu sultanim la nusri sana an alih antaqa maasne ta'ala gak terhitung pujian saya kepada engkau, sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri seorang urus allahumma ini awdu fridho kamin shakhotika fi mu'afati kamin uqubati kawawibo kawabika min kau allahumma sallallahu kabuk hakijabarudika kawabik sokeran, banyak sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya merosifati Allah, bahkan banyak yang in kemudian lupa gak doa, coba hace doa haji itu coba itu kan itu kan saya siap melaksanakan perintahmu engkau yang punya pujian itu malah gak ada jarang malah ada doanya itu kalimat nyata telah biasa semua sudah seperti itu karena tadi mu'min sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri aku kan tidak memuji Allah bahasa-bahasa itu tidak tenang, jadi makhluk aneh, jadi hubungan dengan pengirahan itu tidak aneh tapi ini adalah pakat wali, jadi ini tapi saya mohon, itu di sholawat-sholawat itu usahakan jumlah, paling tidak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit, paling tidak misalnya kamu tidak punya kalimat yang baik, yang mau sholawat pingsatus, itu tidak salah, biar ngiling-ngilingan kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut khajat kita sendiri, paling tidak punya etika seperti itu kalau kamu tidak punya sholawat-sholawat yang keren, bacalah sholawat berapa? seratus, terus cerita awam, bisa dihutang kalau tidak ada mungkin itu tidak bisa dihutang, tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus, menyebut hutang bisa, kalau menyebut kekasihnya bisa, menyebut hutangnya satu raya hutang ya sudah, saya termasuk orang yang tidak setuju tadi, jadi kalau apa, redaksi sholawat cari yang mujinya nabi lebih apa? lebih banyak, karena itu nanti lebih, lebih diridui Allah Ta'ala coba Allah sendiri kalau menyebut nabinya itu, hitung saja seorang rasul yang sejenis dengan kamu terus azizun, orangnya sangat terhormat rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu kira bakat menyebut suarga, baru kaya syafaatnya nabi akhirnya menyebut suarga kira kelar korban, nabi tahu mengorbankan kita semua dokha rasulullah bikab sayini terus hada an ahli wa hada amman lam yutokhi min um mati ini alihima anittum nabi menanggung apa yang kalian berat azizun nabi itu terus harisun alikum nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian haris itu keinginan yang berlebihan itu jadi apa? haris keinginan yang over nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus bilmu'mini naruh ufur Allah yang super saja kalau menyebut nabinya nifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya rabbana wab atfihim rasulam minhum yaslu alihim ayat 3 Muhammad itu siapa? seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah wa yu'alimuhum seorang rasul yang mengajari mereka al kita bawal hikmah wa yu'zakihim seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita jadi artinya Allah punya tradisi kalau nifati rasul itu banyak juga nifati orang-orang sekililing rasul makanya menurut saya madhab si'ah itu tidak pas karena Allah kalau nifati rasulullah itu juga nifati orang-orang di sekililing rasulullah dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur rasulullah wala'zina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bina'hum tarau'hum rukaan sejata'i yabtawuna fadlamin allwai warid wa nasimahum fi wujui min azharis itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini, begini, begini kayak apa Allah muji para ashabu rasulullah masa kita ikut kelompok yang menghina ashabu rasulullah makanya kita tetap madhab ahli sunnah wal jamaah yaitu mencintai semua sahabat karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati ashabu rasulullah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mu'min tarau'hum rukaan sejata'an komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud si ma'hum fi wujui min azharisujud sudah azharisujud harus diterjemah nanti sensitif cuma setahu saya azharisujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya tapi kalau ada yang nafsirkan azharisujud itu warna tertentu ya sembah itu sensitif yang selesai azharisujud itu ya sudah seperti itu seneng kamu kok khasut kalau itu provokator ada hal yang begitu terus mau berlebihan aku teka'yakisimun maka aku lihat kepentingan pokoknya ayatnya si ma'hum fi wujui min azharisujud bahwa dalam jabahnya itu ada azharisujud itu masyur kan catrangkannya tapi saya juga sensitif loh biasa waj suatu saat rasulullah itu ngintikan begini nanti saya kata nabi akan nyafati kalian semua suhabat-shabat tanya ya rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita saya ulang lagi suatu saat saya nanti akan nyafati kalian karena saya kenal kalian maksudnya di akhirat ya nabi suhabat tanya ya rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermilyar-milyar orang terus nabi ngintikan begini jika kamu punya unta dengan tanda tertentu saya ulang lagi jika kamu punya unta punya tanda tertentu dalam jidatnya ada begini dalam tangannya ada begini dalam kakinya ada begini maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain ya bisa ya rasulullah karena unta kita khas misalnya kaki depannya ada putihnya kaki belakangnya ada putihnya dalam baduknya ada putihnya kata nabi inna umati yut'awna yawmal kiamati hurran muhajjalin min asharil hudhu nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar tangan kakinya juga bersinar jadi ashar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat maksudnya tentang akhirat tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai ashar itu itu bagus kan artinya ekspresi ekspresi percepatan enggak apa-apa loh daripada jelas gini maksudnya orang ngetuk jarang sujudkan tapi yang jelas ya nanti ya sebenarnya kiamat nanti khisab itu nanti kalau itu hanya sekitar 3 jam khisabnya itu hanya sekitar karena malaikat itu enggak kesulitan sama sekali ini enggak akan salah dalam hal ini karena riwayatnya kenapa khisab itu hanya butuh seperempat dari siang anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu enggak terserah kalau 12 paruhnya akan 6 seperti seperempatnya berarti 3 itu gini jadi nanti di mahsar itu kan yaudah yang kafir itu kelap hilang wajahnya tubuhnya semuanya gelap yang mu'min itu semuanya terang jadi sudah yang taswadu wujuh taswadu wujuh otomatis terus ningkat terus pergerakannya itu delalah yang taswadu wujuh itu ke kanan yang taswadu wujuh ke kiri maka kamu jangan punya sinar yang kelap kelip nanti kena bego yang karena enggak jelas tadi maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya guran muhajalin min azarin bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu makanya ketika orang mu'min sudah nurnya ada di muka ada di tangan kan masih menghentikan robbana atmimlana nurona karena takut masih kena bego tadi karena kalau hanya wujuh sikil itu kan bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan tapi kalau nurnya sampai menembus langit kan itu siapa kok nurnya sampai kan malaikat langsung tahu apal koran halim kan insya Allah nurnya itu zaman itu masih-masih berdoa robbana atmimlana sempurnakan nur kan karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi kalau ada nur berarti ditetakkan asabal yamin kalau gak ada nur asabal simal nah malaikat yang di bawah bego itu kira-kira detail gak dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal wah ini partai kiri mesti kan ini pemerintah yang mengunduhnya mendulis sirah tidak sidik karena anak madhab syafi'i sebetulnya meskipun itu salah sebaiknya kalau mbak soh sirah itu kabe bernura kelap kelip wane aneh wane aneh pepesan terus dula-dule dok mau iku sohben ya kelap kelip ya sudah ya setelah itu kata ngerti-ngerti pengeran yoraful mujirimu nabi simahum fayu khutu bin nawasi wal akdam orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuyim menasari jadi ayat itu jelas tentang akhirat tapi gak usah terus provokasi karena kamu kok ya khusus maksudnya provokator jadi nanti yang mu'min jelas nurnya nah nur ini nanti dengan kadar iman kamu perilaku kamu ada yang kelap kelip nah yang kelap kelap ini nanti setelah ke nabi go ikut ashabi simah yang kelap kelip disortir lagi malekat yang bagian detail kan ada nanti nah ini terus ditubir neraka yang kafir bener-bener neraka yang ini ditubir neraka nah itu nanti ini yang ngelengeloh kanji nabi digulai ya ini itu makanya sakit kanji nabi makanya ada kiyai sholah daranis tidak bisa sholah dewi sakit nabi mereka terus digulai di umatku singkelap kelip terus dicari di syafat ya iman langsung dituruti Allah dan iman diubah segini neraka ya terserah rencanamu tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek yang baik kelihatan baik makanya cepat ya orafullimu jirimuna visi malhum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? wujuh kalau orang baik dikenali lewat tabyaddu wujuh nah terus setelah nyingkir ini tidak ada tawarai kiamat setelah nyingkir itu itu setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang pintu pemisah nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga yang sisi kiri jadi neraka itu disebut adab yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga yang pintu kiri otomatis wilayah neraka nah problemnya ketika penutupan pintu itu yang kelap kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan makhluk partai yang apa kelap kelip yang tidak jelas itu koalisi kemana kalau partai besar kan bisa menyalakan presiden partai kecil ini kan ikut kemana ini kan yang sisi kiri 1% wrong% ini kan repot coba misalnya nur kamu wrong% berarti gelap kamu kan 98% kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba ayo jawab gelap kok ada semangat padahal itu bagian dari kamu hahaha kalau satu tubuh itu cinarnya hanya 2% kira-kira kategorinya itu partai gelap partai yang terang kok ada semangat kok berarti kegaruk kemana kiri tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini tapi kok ada cahayanya ya padahal kata Allah yang bercahaya ashabul yamin kan gak ada bilang cahaya terang sudah saja malaikat Alhamdulillah berpikir begitu hahaha ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya kan Allah tidak bilang terang apa kelap kelip ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahunur punya apa tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa robbana atsmimlana nurona ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempur jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid-hafid supaya tahu maknanya dan yang gak hafid ya dengar ya kalau nur itu penting makanya nabi itu kayak apa nabi itu orang super itu kalau menghentikan nabi itu sampai terakhir nabi masih mendoa untuk dirinya dan semua tubuh saya jadi nur jadi nabi sudah ya Allah jadikan sisi depanku nur belakang kami nur kanan nur kiri nur terakhir itu waj alni nuron dan doa semoga semua tubuh saya jadi itu masuk doa yang sering saya baca karena saya takut kelap kelip tadi ini bahaya ini kalau malaikat saya gak tahu cara berpikir malaikat tadi apa ngitung 98% maka dikategorikan apa apa dihitung nurnya saja kalau instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin meskipun kelap kelip kan punya nur saya gak tahu nanti ikut 2% itu ikut mana kalau di partai kualis itu ikut yang menang ikut yang apa ya paham ya makanya saya mohon kalau wudhu itu saya akan sempurna terutama wudhu sholat kalau gak wudhu sholat itu sebaiknya gak sempurna supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat Rasulullah itu masyur gitu ya rasulullah itu kadang tawad doa wudhu an khafifan wudhu yang sederhana yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna ketika ditanya as sholat ya rasulullah tidak misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat biar ada bedanya rasulullah juga gitu beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat masyur itu dikirwa itu tawad doa wudhu an khafifan duna wudhu ihil sholat tapi kalau wudhu untuk sholat as bakal wudhu menyempurnakan wudhu jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat masyur ini tidak orang dari khaji waduk Abu Bakar ya gitu ada orang pahas sunat kalau menyediakan buka itu memarahin istrinya pernah menyediakan buka beliau untuk puasa sunat itu embernya dipecah ditanya kenapa gitu apakah kamu apangan menyayangi romadhan jadi tidak boleh memperlakukan puasa sunat kayak romadhan ya biasa saja kalau orang pahas sunat membuka ngukola romadhan ya iri ini gimana kalau saya disaingi ini jadi kb itu ada proporsinya ada apa makanya megang quran ya wudhu megang kb gitaran terus wudhu pengirahan tersinggung iya kok menyekel gitar wudhu jadi kb tidak boleh kebaikan disaingi itu juga tidak tidak boleh saya serga wudhu sampai menyekel gitar ya untuk quran tersinggung wah semuanya malaikat wanitiyah kan tersinggung kb itu kan ada proporsinya apa ada proporsinya itu hebatnya rasulullah jadi kalau beliau wudhu bahkan wudhu itu wudhulis sholat sama tidak sholat itu misalnya sholat sunat sholat sunat itu kamu mampu ngadek boleh tidak duduk boleh kalau sholat fardhu tidak boleh biar ada bedanya fardhu itu spesial tidak boleh harus berdiri kalau sunat sunat pun harus berdiri fardhu tersinggung iya sunat koknya ingin aku makanya sholat fardhu wajib berdiri ya sholat sunat boleh duduk meskipun mampu tidak boleh sholat sunat pun harus berdiri berarti ada sunat menyaingi fardhu ya jelas jadi aturan main itu harus jelas tidak boleh makanya abu bakar itu tidak mau kalau ada orang kuasa sunat kemudian kenapa abdu'ab bin masud lebih parah dia itu tukang nyuipeng orang yang selalu sholat dukha makanya saya itu dukha itu jarang karena takut kena suipengnya siapa? abdu'ab bin masud apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardhu? kalau kamu menjadikan sholat ini jadi fardhu? awas kalau kamu lakuk nipet ini di daerah akhir dukha dilakuk nipet ini karena ini butuh duit kalau zaman abdu'ab bin masud kena suipeng apa? kenapa? karena berarti menandingi fardhu? fardhu ya ya cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan biar kamu tahu tidak boleh fardhu disaingi itu tidak coba kan banyak ketentuannya tadi contoh yang gampang itu apa? kalau sholat duk tidak boleh apa? duduk sholat sunat boleh duduk sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan ayah nama tawad jahat bi roh khiladu kalau sholat fardhu kalau kamu naik untah harus turun untuk memastikan di geblat jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan kalau sholat fardhu karena sangking pentingnya fardhu meskipun dalam keadaan najis yang menemukan alat sesuci harus tetap sholat jenis sholat dihormatil wakti karena tidak boleh fardhu ditinggalkan meskipun nanti harus ia ada karena tidak boleh mengalahkan fardhu meskipun itu oleh najis jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyang sampeyan misalnya kamu harus tetap putih dan sholat karena tidak boleh fardhu ditinggalkan meskipun nanti harus ia ada karena sholat kamu tidak semu dalam keadaan selana kamu najis boleh tidak sholat sunat? tidak boleh karena kalau fardhu itu dorurat memang sesuatu yang harus maka dilakukan tidak lakukan tapi kalau kamu dalam wadah tidak suci tidak boleh melakukan sholat apa? sunat karena fardhu itu spesial apa? spesial bukan jangan lakukan terkenal dan jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang mu'min dan keharusan itu ketika disur tidak tapi kalau di dunia boleh mu'malah boleh ya mu'malah yang halal maksudnya Enfariidu tu hisami s'ara ngobrol atau mu'minin yang bisa dibilang orang mu'minin Entah diladuk tangan seperti kufar atau al-mujrimi hiya muntah Rujuhnya, berulang dari anak-anak Maksudnya rujuhnya tuiru balik adalah indah diladuk tangan seperti kufar untuk kufar untuk mu'minin Alam a'ahad iklum ya Bani Adam Alam a'ahad anna tua orang merentang ane ingsun illaikum warahmatullahi si'ara ngobrol Amurkum Tegas nana tua orang merentang ane ingsun ayam sara ngobrol ya Bani Adam Bani Adam, Allah lisanirusul, yang mengatasi lisan itu utusan-utusan itu. Bukankah saya telah meritahkan kamu wahai Bani Adam, Allah tak butuh setan. Ini orang menghambal sirokabih, setan itu setan. Jadi pengiranku, saya akan menemani, bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diberbudakkan apa? Setan. Maksudnya, itu adalah sebuah jatuh sirokabih yang setan. Ini adalah sebuah sirokabih yang aduhmu, jadi membuatmu yang jelas. Ibrahimul Adawati terlalu banyak musuh. Kalau setan musuhmu, kita mau diberi untuk sarap, karena musuhnya ada yang mengiranku, Allah wali di dunia dan kekirang. Ini adalah sebuah jatuh yang menyebubah sirokabih ini. Ini adalah sebuah jatuh yang menyebubah sirokabih ini. Saya akan aduh, jatuh yang menyebubah sirokabih. Saya akan menyesakan sirokabih ini. Tidak ada yang menyebubah sirokabih ini. Harusnya kita hanya ibadah. karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali setan itu tidak siapa-siapa makhluk yang hina, yang lemah, kokohnya malah toat, toat itu yang mencoba yang super, yang memberi rizki kita, yang kita kembali kembali, ada utawiki toat dengan Allah Ta'ala ada ayat ayat matkur minat toatillah kusirot dan kudalan, tori konteksidalan mustakimun, kang sub indo by broth3rmax